assalamualaikum selalu bersama home channel semoga kalian selalu sehat dan lancar usahanya ya kali ini saya akan tes dinamo kecil buat mesin jahit hitam ini atau mesin operasi hijau seperti ini nah ini jalan kan kalau anda lihat dinamo kecil ini dilengkapi oleh arang atau carbon brush di bodi dinamonya ini yang menyebabkan dinamo bisa berputar jika pedal ditekan arang ini ada dua buah menempel di bodi dinamo sekarang kita coba buka salah satunya dan kita tes apakah dinamo bisa berputar tanpa arang itu atau arangnya habis apakah dinamo masih bisa berputar nah ini arangnya kita copot lalu kita tutup lagi seperti ini kemudian kita tes apakah dinamo bisa berputar tanpa arang ini tunggu kita colokin dulu listriknya kemudian kita pencet pedalnya nah anda bisa lihat sendiri ketika pedal dipencet tanpa arang motor tetap tidak bisa jalan nah ini spek dinamo kecilnya ya mereknya ykk 220 volt 100 watt dan ini bentuk arang atau carbon brushnya sekarang kita pasang lagi dan kita kembalikan carbon brush atau arangnya ke tempatnya semula seperti ini nah seperti ini baru dimasukkan kemudian kita tutup lagi tutupnya kemudian nanti kita coba hasilnya nah posisi arang sebelah sisi yang lain kita coba cek apakah ada dan bentuknya apakah sama nah ini arang posisi sebelahnya ada dua ya jangan lupa kalau mau mengganti ada dua biji jika arangnya habis sekarang kita coba tes lagi dengan arang yang udah terpasang nah kembali normal seperti semula jadi dinamo kecil ini kalau arangnya habis atau orangnya tidak ada dia tidak akan bisa berputar kemudian berikutnya kita cek pedalnya kita service pedalnya di dalamnya apakah di dalam pedal motor ykk untuk mesin kecil ini ada arangnya juga atau cuman switch atau saklar saja nah cara bukanya sangat gampang di dalamnya anda tinggal congkel dengan openg seperti ini nah bagian ini yang perlu dicongkel udah aja mencongkelnya nggak usah nah seperti ini nah dalamnya seperti ini anda bersihkan dari kotoran kotoran atau sambil anda tiup untuk pedal seperti ini di dalamnya cuman ada switch atau saklar saja jadi kalau rusak di dalam pedalnya ini saklarnya tidak berfungsi anda langsung ganti satu set pedal ini switch yang warna putih ini kita coba buka dalamnya seperti apa biar nanti anda bisa mengira-ira apa yang harus dibeli nah ini dalamnya setelah bautnya kita lepas ternyata memang hanya saklar saja jadi satu set ini harus anda ganti ketika saklarnya tidak berfungsi mudah saja sambil anda tiup di dalamnya kalau ada kotorannya kita pasang lagi bautnya kita kembalikan ke tempatnya semula dan nanti akan kita coba oke kemudian kita bersihkan ini dan nanti kita pasang pasangnya kebalikan pada yang bukanya jadi sangat gampang sekali nah begini masangnya nah masukin dulu slotnya kalau udah masuk baru tekan selesai gampang sekali sekarang kita tes kolokin dulu oke nah kita lihat hasilnya nah motor masih kembali berputar seperti semula jadi ada dua bagian yang sangat penting pada dinamo ini yaitu arang atau carbon brush di bodinya kemudian satu lagi switch di pedalnya itu aja intinya oke semoga video ini memberikan inspirasi dan membantu anda dalam beraktifitas jahit menjahit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati